Oke, nah sebelumnya saya bisa isi share screen ya? Iya, sebentar Mas, saya jadi ke GOS. Iya, silakan Mas, rekam. Oke, nah sebelumnya saya bisa isi share screen ya? Iya, sebentar Mas, saya jadi ke GOS. Iya, silakan Mas. Oke, sebenarnya awalnya mungkin sebelumnya kita bikin dulu direktori kerja ya? Karena project GIS itu dia nggak bisa direktorinya sembarangan atau tanda putih berantakan gitu ya. Kita harus bikin yang direktori kerja yang mudah, bisa nanti kita kelola datanya di situ. Nah, misalnya ini kita, nah misalnya gini ya, jadi kita bikin folder ini nih, GIS, dikirimah, afilata, dari 2023 gitu ya. Kemudian, kita bikin folder ya, bikin folder. Nah, ini misalnya, ini shapefile. Shapefile itu adalah peta pekalongan yang kemarin ya, itu shapefile. Istilahnya shapefile. Kemudian juga, kalau misalnya ini ada, mungkin tabular tapi kayaknya nggak ada tabular ya. Tapi ini dibikin folderisasinya seperti ini, jadi dia tidak, pekerjaan kita teratur gitu ya. Kemudian juga, misalnya referensi ya. Nah, ini referensi ini kemarin saya dapat dari Yulia tuh yang itu ya, yang apa? Pekalongan dalam angka kalau nggak salah ya? Iya, yang apa namanya pengelompokan kelurahan itu dari Mbak Naf juga. Iya, 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 oke kita coba, coba ini dulu ya. Nah, jadi kita sebisa mungkin kita sesuaikan ya, sesuaikan data, data kita itu kita rapikan ya, rapikan jadi tidak tercecar kemana-mana gitu. Iya, oke ini sebentar saya pindahkan dulu. Oke, nah ini filenya ya. Kita buka dulu filenya, isinya apa. Oke, ini nggak kelihatan. Nah, ini kalau pernalik, ini tahun berapa ya? Tahun 2013, sudah lama padahal ya. Oke, nah ini kita cek di sini ya nama-nama kelurahannya. Nah, ini dia, oke. Oh, iya, 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 iya. Oke, ini dia. Oh, ini penggabungan ya. Jadi dia, baru nih saya ngeliat ini. Biasanya bakar ya, tapi ini justru malah digabung ya. Iya, betul, malah digabung. Jadi, penuh juta. Biasanya lebih banyak, jadinya sekarang lebih sedikit ya. Betul. Oke, nanti kita patokannya di sini aja. Jadi, nanti kita akan buka aplikasinya dulu ya. Kita buka aplikasinya. Kita pakai QGIS ya. QGIS ini adalah yang aplikasi yang open source. Jadi, nanti kalau misalnya nanti mau digunakan di stick-case-nya, ya. Jadi, pulang-pulang dari sini kalau bisa bisa ngajar QGIS nih. Pulang-pulang dari lu. Bisa-bisa. Harusnya bisa ya, Mas ya. Karena udah belajar, harusnya bisa. Ini, Mbak Yuli juga sama ya? Mbak Nah sama Mbak Yuli sama ya? Di stick-case juga enggak? Berbeda? Enggak, Mas. Saya enggak di mana-mana. Wah, enggak di mana-mana. Wah, serem itu kalau di mana-mana. Pasti. Kita pasti ada sesuatu tempat di mana lah. Gitu ya, lokasi. Enggak di mana-mana kita udah di alam kubur. Enggak di mana-mana. Belum, belum. Enggak apa, Pak. Jadi, apa ya. Saya sering sharing juga teman-teman juga. Kalau bisa, karena emang QGIS ini khusus yang memang dia murni dari kesehatan itu memang jarang dilirik gitu ya. Jarang dilirik. Biasanya, justru yang akhirnya masuk ke kesehatan ya. Kesehatan itu adalah orang-orang yang non-kesehatan sebenarnya awalnya. Misalnya, saya dari MIPA, dari geografi. Kemudian, saya akhirnya masuk ke FKM. Kemudian, saya mengembangkan QGIS di FKM. Tapi, jarang sekali dari, istilahnya dari dalam FKM sendiri yang mengembangkan itu. Jadi, misalnya, S1-nya di FKM misalnya gitu. Terus kemudian mengembangkan QGIS. Nah, itu jarang-jarang yang mengerak ke sana gitu. Nah, itu sebenarnya sayang sekali. Seharusnya memang dari intern kita, kesehatan itu memang harus ada orang-orang yang memang menguasai. Karena kita memahami substansi. Lagi-lagi ini adalah tools ya. Ini adalah tools. Substansi itu sangat menentukan anti-tools ini mau dipakai apa. Nah, kadang-kadang orang luar itu justru memahami toolsnya, tapi tidak memahami substansi. Nah, itu yang akhirnya nanti ketika menganalisis itu, apa, kaedah kesmasnya nggak masuk gitu. Iya, betul. Misalnya, wilayah kerja puskesmas itu mereka nggak paham. Kita paham. Wilayah kerja puskesmas itu apa sih? Mereka taunya administrasi kekurahan gitu kan. Nah, ternyata ada konsep wilayah kerja puskesmas. Nah, kayak gitu-gitu kan. Di dalam analisis nanti akan berbeda gitu. Dengan kita mengambil unit analisisnya kelurahan. Saat seperti itu. Oke. Sebentar ini saya copy dulu ya. Kalau nggak salah. Data yang kemarin di mana ya? Mbak Yul. Ini ya. Di mana ya? Yang Excel-nya, Mbak? Naf, itukah? Atau mau di-share Excel-nya, Mas Fajar? Oh, yang pekalongan ya? Ya, shapefile-nya mana ya? Ini clear. Ini di-copy dulu ya. Jadi kita pindahkan dulu. Nah, ini di-copy. Ini satu shapefile ya. Jadi shapefile itu biasanya, kalau kita bicara shapefile itu dia bukan file yang berdiri sendiri. Jadi, kalau kita melihat Excel itu XLS. Ya, XLSX. Dot itu dot X. Nah, shapefile itu dia komponennya setidaknya ada lima komponen nih. Ada SHX, SHP, DBF, ya. Terus kemudian extension yang lain. Ini satu kesatuan nih. Kalau misalnya hilang satu, maka nanti shapefile nggak bisa dibuka. Jadi ini harus hati-hati ketika kita meng-copy ya. Kalau bisa ini semuanya di-copy kayak gini. Kemudian ditaruh ke project kita ya. Project kita adanya di D. Ini ya. Shapefile. Nah, udah. Kita balik lagi ke sini sekarang. Ke QGIS-nya. Salah. Ke QGIS-nya. Nah, kita cari directory kerja kita. GIS. Ikrimah. Nah, ini shapefile. Nah, ini kita tarik ke bawah nih. Kayaknya bukan yang ini ya, bentuknya ya. Ya, Mbak Yul salah ya. Iya, kayaknya bukan ini ya, Mbak. Penempat. Ini salah, salah, salah. Salah, salah. Astalah, saya. Coba. Coba saya download dari itu ya. Dari. Atau dikirimkan di Zoom, Kakak. Di sana ya. Kirim ke Zoom, coba, bisa ya. Saya lupa. Dikirim ke email, eh, ke WA kemarin ya. Iya, kemarin Mas Wajar ngirimnya di WA sih. Ya. Coba dikirim ke sini deh, biar di-share lagi. Sudah tolong ya. Oke. Oke. Iya, Mas. Oke. Ini udah. Oke, nah ini taruh ke, itu versi itu maksudnya pembuatnya atau apa namanya, yang memetakannya gitu ya, yang membuat petaknya itu, itu ada beberapa versi. Nah, kita harus hati-hati-hati juga menggunakan data ya. Ini ya, sini. Oke. Kita cek di sini. Ini kita extract tool ya, ini kita hapus deh. Bentar. Klik kanan, remove ya. Kita hapus. Masuk ke sini. Kita expose. Oke. Ini kita hapus dulu ya, karena kita hapus. Kita hapus dulu ya, karena kita hapus. Kita nggak pakai yang. ini kita habis satu aja ya jadi sama jenisnya kayaknya paling sama oke nah kita coba lihat atribut tablenya ya ini kita klik kanan open atribut table nah ini yang harus kita jadi ini atribut table ini ya jadi kalau misalkan saya klik disini akan kuning tuh ya nah begini kayak gini nah ini menunjukkan bahwa antara tabel atribut table dengan petanya ini ada hubungan ada link ada koneksi artinya apa kalau misalnya kita melakukan editing kemudian kita menghapus satu rekord di sini maka akan mengakibatkan satu area hilang di sini begitu pun sebaliknya ketika kita misalnya edit kita hapus satu area di sini maka akan terhapus satu rekord di sini jadi jadi makanya ketika kita mengedit itu selalu akan kita akan ditanyakan untuk ini apa start editingnya yang lainnya gitu ya sebentar nih kok nggak muncul ya coba kita cek dulu oke ini coba kita coba kita convert dulu ya ini dia belum responding ini kita save as export ya kita save as ke shuffle yang baru namanya Kayaknya Ini yang New yang kita pakai Jadi ini kita hapus ya Klik kanan remove Ini klik kanan remove Layer Kita pake yang new Aten atribut table Nah disini ada Ada gambar pensil ya Pensil ini adalah Tombol untuk kita memulai Memulai edit Jadi dia tidak Ini tidak akan bisa di kotak-kotik Kalau misalnya ini belum diaktifkan Jadi makanya itu bedanya dengan Excel Kalau Excel itu tanpa Biasanya kan kalau memang diprotect Itu memang kesen aja diprotect ya Tapi kalau file Excel sendiri Itu dia tidak Tidak akan terprotect dengan Tapi kalau ini otomatis ya Jadi dia save Dia akan kondisi Apa Non edit ya Nah kita aktifkan Nah Disini adalah nama-nama Ini nama-nama Kelurahan ya Nama-nama Kelurahan Nah disebelah sini sebenarnya Sebelah kanan ini tidak Ini banyak yang kosong kan Nah ini kosong ini bisa kita hapus nih Kalau misalnya mau kita hapus Kalau misalnya mau kita hapus Ini Ini 1, 2, 3 Sampai SRS ID ini kita hapus ya Oke tombol yang ini Bell Fill Nah ini kita bisa klik Ini kayaknya ini kosong Kemudian KBPS F-code F-code nih Guas W-H Ini W-P-E L-C-L-code juga Ya dibiarkan aja sih Kalau misalnya masih ada Tapi metadata ini kan kosong Kita hapus Kita hapus Kalau kita lihat kanan Ini tidak bisa Oke KD PUM ya KD PUM kita hapus juga Oke Nanti yang masih kosong nih ada nih KD CBPS Saya gak tau Mau juga nih apa maksudnya Hapus aja KD BPPPS Nah ini W-A-D M-K-D Kemudian W-A-D-K-D Hapus Kemudian W-A-D-P-R W-A-D-P-R Oke ya gitu lah ya oh ini nih WIAD DKC sama DKK ini ya sama WAD ini dihapuskan ini karena kosong kan nah kayak gini ini luas wilayahnya ya sebenarnya gak perlu juga sih kita bisa hapus juga ya karena dari sini ya kita simpan dulu sementara nah kemudian kita ini kan nama-nama objek itu nama kelurahan ya nah kita buat field baru nama kelurahan baru ya jadi kita bikin field baru disini ada nih no field ya kolom baru ini misalnya 6 obj gitu ya atau 6 call deh kalau mau 6 call nama kelurahan ya ini atau 1 gitu ya nama kelurahan 1 gitu ya nah ini nama field ini dia terbatas karakternya jadi maksimal hanya 11 karakter kalau gak salah jadi ketika kita mau ngetik banyak-banyaknya gak bisa jadi maksimal hanya ini nah nama 1 gitu ya nah kemudian ini adalah tipunya tipunya adalah string ya text kemudian lebarnya ini ini length ini ada ini untuk string text ya jadi kalau misalnya angkanya desimal yang desimal misalnya 5,6 7,6 ini pakai yang ini pilihannya kalau misalnya tanggal pakai yang ini kalau misalnya ini adalah kalau whole number ini berarti dia angka bulat ya jadi jumlah kasus tuh biasanya pakai ini jumlah kasus ini integer 64 bit ini tergantung dari operation system kita OS kita kan ada Windows 64 bit ada Windows 32 ya nah ini kayaknya menyesuaikan dengan itu nah untuk yang sekarang ini kita pakai yang string karena kita akan memasukkan kata-kata ya text nah berbeda dengan field name field nama field atau nama kolom ya atau nama variable ini terbatas 11 karakter tapi kalau untuk length untuk isinya nih dalam ini ini tidak terbatas ya jadi bisa bisa 100 ya tapi jangan juga 250 ya kalau 250 kan abstrak kalau 250 kan abstrak ya jangan jangan kebanyak juga ya tapi misalnya kita taruh 50 lah gitu karena kan jumlah 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 huruf ini kan ya paling banyak 50 lah ya satu satu nama kelurahan itu ya oke nah ini akan muncul disini ya nah sekarang PR kita adalah menyesuaikan ya menyesuaikan mana yang masuk ke dalam kelurahan yang sama gitu oke oke ini kita minimize dan kita buka yang ini ya ini kita kita cascade ya seperti ini nah ini penyamaannya disini ya proses penyamaannya gitu ya oke nah misalnya ini kecamatan pekalongan barat ya kan kecamatan pekalongan barat ini kecamatan pekalongan barat coba kita lihat tuh pekalongan barat oke kita sort ya jadi kita pilih kecamatan pekalongan barat ini ya ini pekalongan barat semua nah kemudian kita lihat disini kebelen ini apa nih kebelen ya kebulen 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 jadi kita cari jadi kita cari kebulen kebulen nah ini kemudian kita cari juga satu lagi sapuro sapuro ini ya ini kontrol ya jadi kita klik kontrol jadi kita pilih dua nih nah pilih dua ini nanti di databasenya kita ganti menjadi sapuro kebulen sapuro kebulen kebulen nah ini kita bisa langsung kita copy aja ya jadi ini kita klik kita copy nah kita paste kesini nah ini jadi nanti setelah ini proses disolve ya tapi untuk saat ini kita harus databasenya kita kita apa kita update dulu ya databasenya nih kita bicara database ya kemudian kergon kergon bendan kita cari bendan ya betul ya iya bendan kergon kergon terhasil nama disini namanya bendan kergon ini dikontrol aja kontrol c kontrol v nah kemudian apa lagi keramat sari keramat sari tiga iya keramat sari ibarat sari keramat sari ini oke keraton gidul hidul keraton gidul ini sama pasir sari klik sambil pakai kontrol ya iya baik kemudian pasir sari pasir sari pasir sari mana ya pasir sari oh gak ada pasir sari ke atas kayaknya oh jangan-jangan ini nih coba kita sort dulu ya pasir sari oh ini nomor tiga dia masukin dia dari 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 nah ini berarti kalau misalnya seperti ini berarti dia sebenarnya dari kecamatan lain dimasukkan ke dalam kecamatan dia kan kecamatan sama ya sama ya sama ya oke tapi tadi gak ketemu ya oke nah ini kita coba ke kanan ya ini adalah pasir keraton keramat jadi database-nya kita isi ya pelan-pelan gitu kalau izin mas Fajar kalau misal kita punya Excel-nya kira-kira bisa gak mas gak bisa langsung yang di edit yang di edit itu tetanya bukan Excel-nya jadi tabel database di shapefile itu yang kita edit gitu nah kalau misalnya nanti sudah sudah sesuai database yang ada di sini baru nanti dari Excel bisa di join jadi ini masalahnya wadahnya itu belum fix nih belum firm wadahnya ini kan ibarat itu shapefile itu wadah ya kita kan dari tabular itu kan dia seperti cairan yang mau kita masukkan ke wadah kan misalnya data kesehatan mau kita masukin vilariasis atau apa gitu mau kita masukin ke situ ya nah tapi ininya masih belum firm nih yang di sini yang di Excel itu sudah kelurahan yang baru sedangkan yang di tabelnya ini yang di shapefile ini masih kelurahan yang lama jadi gak akan nyambung gitu ya nah mau gak mau kita harus lakukan updating dulu database disini gitu mau gak mau ya karena ini menjadi wadahnya itu ini gitu ya shapefile ini gitu baik mas gitu ya tapi kalau misalnya nanti proses join misalnya kita memasukkan data dari Excel dengan kondisi kelurahan yang baru maka kalau misalnya udah clean ya istilahnya udah clean nih database spasial kita ini shapefile kita makanya itu bisa dilakukan gitu oke istilahnya wadahnya disesuaikan dulu ya mas iya ini harus sama dulu kemudian apa ya ini pring renco pring renco ada tegala renco ada tegala rejo bumi rejo pring langu tegala rejo bumi rejo oh bumi rejo bumi rejo sama pring langu pring langu ini ya nah ini kita kasih nama namanya pring rejo pring rejo copy jangan ketik ya jadi ketik cuma sekali aja kemudian yang lainnya kita copy paste aja supaya sama nah baik ini ada nah ini ada nama kebanyakan tidak digabungi maksudnya ini sendiri-sendiri berarti ya iya yang ini gak digabung masih utuh masih utuh oke nah sekarang kita ke bawah lagi lanjut kalangan timur oke kalangan timur landung sari kalangan selatan dulu ya kalangan selatan dulu ya barat selatan ya selatan keradenan buaran selatan keradenan keradenan ini sama buaran ini maksudnya buaran keradenan ya iya buaran keradenan buaran keradenan oke kemudian selanjutnya kerto harjo kerto harjo namanya kerto ya kerto harjo sama kuripan gidu kerto harjo kerto harjo di sini di sini di sini gak ada ya gak ada ya mas selatan kuripan gidu kuripan gidu kuripan gidu kuripan gidu kuripan kerto harjo kemudian kuripan lor kuripan lor ya bawahnya mas ini nomor 29 oh ini kemudian yosho yosho jadinya kuripan yosho jadinya kuripan yosho cuman kemarin tuh kan yang dicontohin tuh udah ada foldernya dari kelurahan ke kecamatan nah kalau ini kan kelurahan tapi gak ke kecamatan tapi beberapa kelurahan jadi satu gitu sebenernya sama aja sebenernya sama buet buet ya buet buet sama soko ini selatan kan ya iya betul selatan iya tetap sama nih selatan namanya apa soko duet mas soko duet oke kemudian banyurip 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 alip sama banyurip ageng banyurip banyurip ya iya namanya banyurip aja nah selanjutnya selatan timur ya timur iya timur landung sari landung sari noyuntaan ini ini tau gak sejarahnya kenapa digabung ngomongin kalau sejarah sih gak ada sih mas maksudnya apa informasi alasannya kenapa saya kalau alasannya kenapa juga kurang tahu sih mas mungkin ada hal politis apa disana karena monar di lebur digabung kalau biasanya pemekaran itu dipisah iya betul di lewat digabung noyuntan sari iya noyuntan sari keputaran keputaran iya keputaran kauman sampangan sugi waras kauman kauman iya di situ 16 kauman sampangan sampang ini masih 38 sama sugi waras 41 kauman kauman kemudian setono dekoro karangmalang mas dekoro dekoro ya aku karangmalang malang ini ya karangmalang ya jadinya setono baros baros sama sokorejo baros sokorejo sokorejo jadinya kalibar sokorejo sokorejo mas yang so harusnya sokorejo sih mas ini tapi bener ini ya iya iya kalibaros kalibaros oke kemudian ini tetap sama ya kemudian jadinya kerapia terus kraton lor dukuh sama pabian jadinya padukuhan keraton padukuhan keraton iya sudah ya sudah oke ini kok masih baik yang kosong ya yang kosong kayaknya yang tidak digabung yang tidak digabung sama oh iya oh berarti kita ini ya kita kita cek oke berarti ini ini kita tutuskan disini ya iya dikit kok yang kosong iya salah ya salah hiya iya iya coba bandangan dua ya bandangan satu mas harusnya di Pekalongan Utara Pekalongan Selatan apa? Pekalongan Timur Pekalongan Timur enggak ada bandangan mas harusnya bandangan apa yang tadi? yang masuk ke poncol ya poncol sementara-sementara bandangan-bandangan poncol ya? kontrol tetap poncol nah setelah ini kita lihat dulu ya ini kita lihat dulu petanya oke kita lihat dulu sebarannya kita bikin misalkan kelurahan ini kelurahan ini kelurahan tidak ada warna hijau yang lompat-lompat gitu ya jadi ini warna ungu betetan ini ungu ya merah-merah berarti sudah bener ini yang kita lakukan secara ini tidak ini ya tidak kita klik disini apa ya bandangan pendang panjang tetap ya kayaknya berarti ini kalau misalnya kita lihat disini tidak ada yang maksudnya bisa aja nih kalau misalnya kita melakukan kesalahan di dalam coding misalnya hijaunya disini terus kemudian satu lagi hijaunya disini gitu karena dia padahal sebenarnya dia satu wilayah kelurahan harusnya tapi dia enggak bersebelahan nah itu berarti kita melakukan kesalahan di dalam tadi coding yang tadi di tabelnya gitu tapi kalau kita lihat disini ya kita cermati nah ini satu dua nih ini sama ya warnanya sama nah ini tadinya kan nama kerapiak lor sebenarnya ini kerapiak hidul nah ini sekarang namanya jadi kerapiak gitu jadi kelurahan-kelurahan yang hasil penggabungan itu secara geografis dia letaknya memang bersebelahan tindak lompat-lompat nah ini untuk melihat tampilan sementara ya nah setelah ini kita melakukan penggabungan nah penggabungan itu baru kita melakukan disolve tuh disitu ya jadi ini kita lakukan disolve caranya kita masuk ke vektor 3 processing tool 3 processing tools disolve ya nah kita yang ini ya kemudian kita disolve berdasarkan apa kita harus membesarkan ini yang baru ya oke kita selek kita selek berdasarkan sama kecamatan ya apa sih oke nah sudah disolve ya kita coba lihat nih seperti categorize menafurahan kemudian kemudian kita tampilkan ini nya label nya label nya nama kelurahan yang baru ya oke sudah keluar kelurahan yang baru kalau mau lihat perbedaannya ini yang lama yang baru yang lama yang baru ini kelihatan sudah gabung ya kerapian mantap kita lihat ada berapa ini nya coba 26 kelurahan bener gak 27 kayaknya mas 27 27 ya tapi tadi ada satu yang gak ada apa ya oke kalau di apa pemataannya yang dari kemangas itu 27 sih mas tapi apa ya yang belum ada tapi nanti diperiksa aja ya diperiksa lagi aja masak jadi ini ini yang awalnya kan dari 45 nih dari 45 sebenarnya nanti di cek aja nanti tadi caranya ya jadi ini di cek kesini kanan begini kemudian kalau gak salah ini bisa digeser deh tapi kalau saya ditaruhin aja ya jadi nanti bisa dilihat nih yang mana yang kita cocokkan gitu jadi nanti tahapan di software seperti tadi jadi nanti nanti di cek lagi nih ada yang miss tapi tadi memang tadi saya ada menemukan tidak menemukan satu ya tapi cuman nanti di cek lagi aja baik mas gitu nah ini proyeknya disimpan ya proyeknya disimpan oke oke satu bikin satu folder lagi namanya proyek proyek klik-klik nah kita kasih nama proyeknya misalnya pekalongan gitu mapping ini saya save as dulu deh export nah kalau save ini save as export kemudian taruh di ada yang pekalongan disolve ya disolve kalau ini dicoba disolve kedua gitu ya jadi nanti rename lagi dengan nama yang baru ya file nanti kalau misalnya disolve yang kedua oke save kategorize kemudian namanya apa dasarkan nama kelurahan classify dan kalau misalnya mau nambilin namanya single label nama nama kelurahan nah ini ukurannya bisa dikecilin ya teksnya kalau misalnya terlalu besar nanti saya copykan nanti saya copykan ininya jadi nanti satu project ini atau folder ini nanti saya akan copykan gis ya gis ini atau folder ini saya copy saya zip ya zip ini saya zip ya ya mas saya zip ini nanti langsung di ekstrak dulu kemudian langsung di copy ya di copy oke udah saya kirim kecap ya di download nanti di copy langsung ke itunya ya langsung ke D ya cara bukanya nanti begini lagi aja kan ada aplikasinya ya aplikasinya oke kemudian open project open project open reason kalau misalnya atau kalau misalnya belum pernah dibuka open biasa open gini open gini apa tuh ya nah di klik nah ini kita tiba buka nah nah ini kalau misalnya kita mau nampilkan ini bisa juga jadi kita tampilin ini ada disini ada yang namanya web ya web nah ini ini harus konek internet sih jadi kita bisa tampilkan tampilan tampilan realnya nah gini jadi kita bisa tampilkan batasnya ternyata ini memang betul ya pas ya batasnya disana nah kan itu pas ya batasnya ya nah begitu nah berarti ini pertanyaan benar nih ya nah ini kita bisa bisa zoom terbesar jadi kelihatan nanti di bawahnya itu apa nah ini bisa kita bikin transparan sih opacity ya opacity ininya bikin yang warna misalnya gini ya ini kita kita matikan dulu ini kita bisa duplikat duplikat layer kemudian ini kita bikin warnanya satu warna aja single symbol simbol-simbol ya begini nah kemudian dibikin transparan opacity nah jadi dia transparan gitu ya jadi kelihatan ya batas ini ya iya bisa nanti diatur jadi tampilannya bisa menampilkan ini kan batasnya ya kita tampilin kelihatan nih ada rumah-rumah gitu untuk visualisasi lebih enak sih lebih nah kayak gitu atau ya kalau misalnya enggak ya kayak gini juga gak apa-apa sih siap-siap di save aja nah tapi ini untuk mengaktifkan ini harus nyalain internetnya oh ya disini ya nah disini kemudian nanti kalau udah muncul yang ini taruh paling bawah nih yang ini peta ininya yang citra satelit ini taruh paling bawah sehingga dia tidak menghalangi peta kita jadi digeser paling bawah gitu oke nah disave kemudian close ya gitu kali ya siap ya silahkan dicoba-coba diulik ya diulik nih Mbak Yuli udah punya pengalaman bisa langsung ini ini itu aja dari saya nanti selanjutnya kan proses join udah biasa ya Mbak Yuli iya sudah saya share juga recordingnya pas wajar tapi kan memang yang kita praktekan kemarin itu kita pakai yang QGIS masih pasil 2.8 2.8 nah sekarang kita pakai yang 3.22 jadi ada update tapi secara umum prosesnya sama tidak banyak perbedaan ya tidak banyak berubah hanya lebih kayaknya lebih futuristik yang 3.22 ini oke mungkin itu aja dari saya ada pertanyaan kayak kuliah makasih banyak mas tapi tadi coba saya cek ulang lagi ya mas kayaknya tadi untuk jumlahnya juga harusnya 27 sih kalau di dan yang dipakai Mbak Naf kan 10 ya sebenarnya 10 kelurahan nanti di cek apakah 10 itu masuk disitu tadi atau enggak di ceknya dari yang cheval yang awal yang masih 45 maksudnya 45 kelurahan nah kemudian yang tadi kita sebelum disolv itu kan sebenarnya di sebelah kanan itu masih ada di sebelah kirinya kan nama 6 objek itu adalah 6 OBJ itu adalah nama kelurahan awal yang sebelah kanan itu kan nama kelurahan akhir nanti bisa bisa di cross check di cross check apa saya salah tadi di dalam codingnya pemberian namanya jadi itu harus harus kita cek lagi ya kira-kira seperti itu ya kurang lebih selamat menikmati selamat menikmati